Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan saya bengkel tia otomotif yang terletak di jalan pulau damar gang nusiana 1 Waidadi baru sukarame bandar Lampung teman-teman jumpa kembali dengan kami seputar otomotif pada kesempatan kali ini bengkel tia otomotif akan berbagi yaitu mengatasi kicang kapsul memperbet teman-teman ini proses turn up turn up kicang kapsul teman-teman ini setelah kita cek ternyata businya itu udah pendek teman-teman pendek dan kita ganti kita ganti eh ada beberapa kebetulan ini mobil-mobil ya untuk untuk pakaian sendiri jadi ya cuman yang rusak saja yang kita ganti kalau prosedurnya harus ganti semua teman-teman harus ganti semua dan ini karena pakaian sendiri kita ganti yang rusak aja ya ini cuman ada satu yang rusaknya businya sudah jelek udah pendek ini pendek yang tiga kita bersihkan yang tiga kita bersihkan yang yang satu kita ganti baru teman-teman tetapi ketika nanti teman-teman tune up apalagi nanti buat buktik ya harus ganti semua ganti empat-empatnya teman-teman karena tidak ada prosedur ketika ganti di busi cuman satu biji itu enggak ada harus ganti semua teman-teman ini proses cunap teman-teman eh apa aja sih yang perlu dicunap itu jadi filter-filter kita bersihkan teman-teman filter udara filter bensin busi kita cek platina kita cek telah proses cunap teman-teman semua kita periksa funbel funbel kita periksa olipor steering kita periksa jadi semua kita periksa teman-teman eh itulah cunap ini sangat-sangat burus tadinya teman-teman ya karena posisi eh mesinnya ngebrebet nah si konsumen mengeluhkan udah sangat buruk sekali ya pasti karena kondisi mesin tidak normal eh pokoknya teman-teman seandainya tahu eh nemu kendala ketika boros mobil gijang kapsul cek dulu eh dia bincang atau tidak atau merebet atau tidak kalau ketika dia merebet otomatis eh perlu dicunap teman-teman pasti ada kelainan dan otomatis bahan bakarnya pun sangat boros eh dari biasanya teman-teman ini kijang kapsul ini teman-teman jang kapsul ini proses pemasangan sudah sudah mulai pemasangan busi teman-teman jangan lupa teman-teman untuk selalu tonton video kami bengkel mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen nanti kita balas komen teman-teman semua semudahan ada yang menemukan atau mengalami kendaraannya seperti ini kalau emang ada peralatan sendiri dan bisa buka busi nah coba dicek businya dulu sebelum penggantian yang sangat besar atau memerlukan biaya sangat besar itu tetapi kalau tidak bisa ya harus cari bengkel setel terdekat ini platina ketek kita setel juga ini teman-teman platina kita setel karena salah satunya tune-up adalah pengecekan platina kalau sudah aus ya kita ganti tetapi kalau kita lihat masih bagus ya cukup setel aja teman-teman kebetulan disini kerenggangannya terlalu terlalu rapet ini setelannya ini teman-teman mau kita renggangkan sedikit ya biasa-biasa ukuran ya 35 mili lah menggunakan puler teman-teman dengan indik kita nih ya ini pemproses penyetelan platina teman-teman pelatinanya masih bagus tetapi minta di setel aja teman-teman ya setel kita ukur kerenggangannya dan mudah-mudahan normal oke sementara itu yang dapat kami samingkan dari bengkel teo otomotif mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati